Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung S21 Plus 5G dan ponsel ini kasusnya adalah terkunci akun Google atau FRP dengan tampilan memverifikasi akun kita akan coba untuk bypass akun Googlenya dengan cara yang paling mudah di dunia langsung kita siapkan kabel data dan juga komputer jadi disini kita akan menggunakan metode bypass FRP Samsung dengan layanan server metode ini yang biasa digunakan para jasa remote service jadi kita harus menggunakan aplikasi USB Redirector dan disini kita sudah ada aplikasi kliennya tinggal kita jalankan pada Windows yang kita gunakan kemudian pada aplikasi USB Redirector Client ini kita masukkan alamat URL servernya selanjutnya kita klik connect dan kita tunggu sampai server atau si jasa remote-nya meng-acc untuk proses bypass akun Google tinggal kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi menyala dan kita tidak perlu melakukan apapun setelahnya tinggal kita letakkan aja ponselnya dan kita biarkan prosesnya berjalan metode ini tidak membutuhkan waktu yang lama mungkin hanya sekitar 2 sampai dengan 3 menit saja sudah berada di tahap ketiga setelah tahap ketiga ini selesai masuk tahap keempat maka proses bypass akun Google pun sudah selesai bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa bypass akun Google via server untuk semua seri Samsung bisa menghubungi jasa remote magelang flasher langsung aja whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke sekarang sudah selesai ya sampai di tahap keempat tinggal kita restart saja ponselnya memang setelah proses bypass akun Google kadang ponsel tidak restart otomatis kita harus merestart sendiri ponselnya tekan tombol power aja kemudian kita pilih matikan atau mulai ulang sama saja jadi boleh kita matikan lalu kita nyalakan atau kita restart saja maka akun Google sudah terbypass metode ini bisa kita gunakan untuk semua seri ponsel Samsung sampai ke seri yang paling baru sekalipun untuk biayanya berapa silahkan langsung aja whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jasa servis online magelang flasher khusus mengatasi kerusakan software saja buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Senin lagi jam buka jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam langsung whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke langkah selanjutnya setelah akun Google terbypass maka tinggal kita atur aja ponsel ini sampai ke tampilan menu kita sudah tidak diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layar kita sudah tidak diminta lagi untuk memverifikasikan akun Google bisa kita lihat hasilnya setelah loading memeriksa info ini sudah tidak ada halaman verifikasi akun Google yang muncul adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja untuk kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu proses sangat cepat harganya juga murah daripada kita cari software gratisan lama ataupun kita menggunakan metode senam jari yang tentu saja ribet dan memakan waktu yang sia-sia sebetulnya tidak sia-sia ya jika teman-teman mengikuti metode gratisan senam jari masih ada yang work masih ada yang bekerja silahkan teman cari aja tutorial gratisnya namun bagi teman-teman yang tidak ingin ribet ataupun teman-teman yang membuka jasa service juga keburu ditunggu usernya dengan alat yang belum komplit mungkin baru merintis servisnya silahkan bisa bekerjasama dengan channel Magelang Flasher untuk menggunakan jasa service online kami langsung WhatsApp saja ke nomor yang sudah kutaruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke kita lanjutkan dulu setupnya dan ini dia ponsel sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu metode ini bekerja sampai ke Samsung dengan versi keamanan paling baru versi Android paling baru dan seri ponsel Samsung yang paling baru pula terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota